Filosofinya yang utama adalah Kalau kita trading sama seperti kita berlayar Kita tidak bisa mengubah arah angin I cannot change the direction of the wind Tapi saya bisa mengubah Bisa adjust itu apa ya Adjust itu menyesuaikan Menyesuaikan layar saya Supaya saya bisa mencapai tujuannya Jadi biarpun angin melawan arah saya Saya masih bisa jalan ke depan Itu ada ilmu pelayaran Itu kan kalau mau arah ke depan Layarnya di bagian ke sini Kalau kita mau serong ke kanan Berapa derajat kita bisa layarnya ke mana Jadi trading filosofinya seperti ini Angin berarti pasar Kita tidak bisa melawan pasar Melawan arah market Yang bisa kita lakukan adalah kita adjust Adjust teknik kita sendiri Metode kita sendiri Supaya kita Tidak terbawa angin Seperti itu Jadi ini filosofi pertama I cannot change the direction of the wind But I can adjust myself To always reach my destination Kadang-kadang kita itu Semacam Kejadian kita sell Di Australian dollar Kita ambil case Kita sell Kemudian harga arahnya masih bullish Masih ke atas Terus Kalau dari segi Dari segi technical Memang itu sudah 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 Di atas ya bu ya Tetapi secara fundamental kok Emasnya masih naik Nah ini saya ibaratkan Pengen dibengkokkan nih Hati ini Hati ini pengen Harganya turun Tapi gak bisa Nah ini kalimat ini pasti sering kita dengar Trend is your friend Jadi jangan dilawan Trend jangan dilawan Satu itu filosofi yang kedua Jadi yang pertama tadi Kita tidak bisa mengubah arah angin Yang bisa kita lakukan adalah Menyesuaikan layar kita Metode trading kita Supaya kita Gak kena badai istilahnya Yang kedua Ini pasti sering sekali kita dengar Trend is your friend Coba kalau saya bisa bengkokkan ya gak masalah Ternyata gak bisa kita bengkokkan Cat yang ada di MetaTrader Kemudian ini filosofi berikutnya Kita bicara forex market New York Stock Exchange Itu 28 Miliar US Ini putaran per hari Equity market Hampir 200 miliar US dollar sehari Future market 400 400 400 something Miliar sehari Ini termasuk komoditi dan segala macamnya Forex market Hampir 4 Setelah miliar Billion Trillion Ini Kalau ini Billion ini Miliar berarti ini Trillion ya US dollar Ini angka yang Sangat gede sekali Saya pernah coba Iseng-iseng Hitung ya Kalau duit Duit 100 ribu itu Dijajar-jejar Itu berapa panjang sih Saya hitung Keliling Keliling bumi itu berapa Pak Saya hitung Kemudian itu Angka nolnya ada berapa Kalau dibagi duit 100 ribu itu Panjang duit itu berapa Saya hitung Ternyata duit sekian ini Itu bisa keliling dunia lima kali Pak Keliling ekuator itu Lima putaran keliling ekuator Jadi Sebesar inilah Forex market Kita harus pahami dulu Forex market seperti itu Setiap hari Satu hari Bahkan ini Ini data mungkin Dua tahun yang lalu Waktu saya hitung Yang putar dunia itu Sudah 4,2 Sekarang mungkin Hampir Lima 4 triliun Ya sedolar itu Benar gak Pak Hanya ada satu cara Untuk kita melawan pasar Yaitu Ada Sekian banyak uang Tadi 3,98 3,98 Seluruh orang sell Kita buy Harganya naik atau turun Ya naik Betul begitu Jadi ini filosofi gak boleh lupa Jadi kalau kita Kalau kita gak bisa menyediakan segini Jangan pernah melawan pasar Yang bisa kita lakukan adalah Membaca Arah pasar itu Mau kemana Jadi kalau ada Kalau ada Apa namanya Kalau di internet itu kan suka Ada yang jual-jual Robot itu ya Robot itu ya Dia bicara bahwa Robotnya ini Paling bagus di dunia Paling bagus di dunia Kemudian Bisa Bisa gain Misalnya 80% gitu ya Pak Kalau memang dia bisa gain 80% Kenapa dia gak pake sendiri Terus dia lebih kaya Dari Carlos Slim sekarang Lebih kaya dari Bill Gates Jadi Ini saya tidak percaya akan Warren Warren Buffet Warren Buffet Kalau Warren Buffet yang bicara bahwa Saya punya cara untuk Untuk bisa Metode yang bagus nih Untuk Untuk trading di stock Saya percaya Saya percaya Karena memang dia terbukti itu Dan Sempat terkaya di dunia Selain itu Belum ada pak Tapi ini metode Kalau yang ini mungkin masuk akal Terima kasih